Lungu-lungu, yuk kita pergi-pergi, let's go! Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Saat ini aku sedang berada di halte bus Transjakarta, Karet Sudirman. Aku baru saja naik bus Transjakarta dan turun di halte ini. Ini adalah hari Minggu sore di awal tahun 2024, beginilah suasananya saat ini. Cuacanya agak mendung dan tidak terlalu ramai. Dan suasananya juga tidak panas, karena saat ini hembusan angin di kawasan ini cukup kencang. Jadi udaranya terasa sejuk ya. Dalam tayangan video kali ini, aku mau menunjukkan kepada kalian semuanya, update terbaru kondisi dan suasana jembatan penyeberangan yang beberapa tahun lalu sempat viral, sempat heboh, sempat banyak dikunjungi oleh masyarakat. Yaitu Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Penisi Karet Sudirman, Jakarta. Lokasinya ada di depan itu ya. Dari sini terlihat seperti itu penampakannya. Tuh, lihat guys. Disebut JPO Penisi karena bentuk desain JPO-nya adalah mirip kapal layar Penisi yang berasal dari Sulawesi Selatan. Mari kita berjalan menuju ke sana. Kita akan melihat kondisi dan suasananya saat ini. Sambil melanjutkan nontonnya, jangan lupa untuk support channel ini dengan like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman dan grup media sosial kalian dan subscribe. Supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video terbaru berikutnya. Terima kasih. Nah, beginilah kondisi dan suasananya saat ini. Hanya ada beberapa orang saja yang sedang berkunjung ke sini. Dari sini, kita juga bisa menyaksikan deretan gedung tinggi menjulang yang menghiasi jalan Jenderal Sudirman yang ada di sekitar sini. Itu kalian bisa lihat ya. Nah, di depan sana ada anjungan. Mari kita berjalan menuju ke sana guys. Kita hanya akan menaiki beberapa anak tangga saja. Jadi itu tidak membuat kita capek ya. Ini adalah anjungan yang menghadap ke arah selatan. Kita melihat di sini terdapat beberapa prasasti. Di prasasti-prasasti ini tertulis beberapa tenaga medis di Jakarta yang meninggal dunia karena tertular saat pandemi dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga tahun 2021 yang lalu. Itu adalah suasana lalu lintas di jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah GBK atau Gelora Bung Karno, kawasan Senayan dan juga Blok M. Naik satu lantai lagi, masih ada anjungan berikutnya. Ini adalah anjungan tertinggi dan yang paling luas yang ada di JPO PINISI ini. Mari kita berjalan ke sana guys. Dari sini kita lihat sebentar suasana di bawahnya guys. Wow, amazing. Pemandangan kota Jakarta dilihat dari sini sangat indah dan megah ya. Tuh, lihat guys. Anjungan ini menghadap utara, menghadap ke jalan Jenderal Sudirman arah Bundaran HI, Monas atau Monumen Nasional. Dan di bawah itu adalah halter bus Transjakarta, karet Sudirman, di mana tadi aku memulainya dari sana. Berdiri di atas sini, aku serasa menyatu dengan udara Jakarta. Bonding guys. Wow, gedung-gedung megah di Jakarta sangat menakjubkan ya. Jadi kita itu harus bangga jadi warga negara Indonesia. Karena negara kita juga memiliki gedung-gedung tinggi dan megah, tidak kalah dengan yang ada di kota-kota besar dunia lainnya. Sebagai orang Indonesia, kita tidak perlu minder atau rendah diri dengan bangsa lain guys. Oke, sekarang mari kita berjalan turun kembali. Ikuti terus aku guys. Terima kasih telah menonton! Di sebelah kanan aku ini adalah suasana arus lalu lintas saat ini di jalan Jenderal Sudirman depan Hotel Le Meridien menuju ke arah Bundaran HI dan Monas. Oh iya, aku hampir lupa menginformasikan bahwa jembatan penyeberangan orang atau JPO ini juga berfungsi bagi para biker atau pesepeda ya. Jadi para biker dapat melalui JPO ini karena bangunan ini telah didesain supaya dapat dilalui dengan aman oleh para pengguna sepeda. Dan ini adalah track atau jalur yang disediakan bagi para pesepeda lewatnya melalui jalur yang ini ya guys. Di lantai ada tandanya TUM. Makanya jembatan penisi ini selain disebut sebagai JPO atau jembatan penyeberangan orang, tetapi juga memiliki sebutan lain yaitu JPS atau jembatan penyeberangan sepeda. Nanti turunnya menggunakan lift yang ada di depan sana. Liftnya juga khusus digunakan oleh kelompok masyarakat disabilitas, lansia, dan ibu hamil. Dan bagi kita yang muda dan masih sehat, bila kita mau keluar masuk melalui JPO finisi ini, kita harus berjalan di koridor ini ya. Kita harus berjalan naik atau menuruni tangga di koridor ini. Gak apa-apa, dengan jalan kaki seperti ini malah bisa bikin badan kita sehat kok. Tetapi berjalannya tetap harus hati-hati ya guys. Selalu perhatikan jalannya. Oke, kita akan berjalan menuruni tangga lagi untuk sampai ke trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Jadi pengalamanku setelah melewati kawasan JPO finisi ini, yang aku rasakan terasa cukup aman dan nyaman ya. Terutama kalau cuacanya tidak terlalu panas dan tidak terhujan lembat. Karena JPO finisi ini memiliki desain terbuka tanpa atap. Namun desain seperti itu, kelebihannya adalah membuat banyak udara segar bisa melintas di sepanjang JPO. Dan ketika kita melihat pemandangan di sekitarnya, menjadi lebih terbuka dan terlihat indah. Oke, sampai disini lunga-lunga atau pergi-pergi aku kali ini. Semoga tayangan video ini dapat menghibur, memberikan informasi dan bermanfaat. Sampai jumpa dalam tayangan video terbaru berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa dari sisileo perempuan. Sampai jumpa dari sisileo perempuan. selamat menikmati